Sekarang kita coba ya untuk suara Stangshaker ini Coba dengarkan ya suaranya kalau sudah kena itu seberapa besar ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini ada pasien motor sebenarnya ini motor Star ya mungkin di model pitong Oh ya keluhan motor ini berasa putih suara kasar Nah suara kasar dan berasa putih itu setelah saya bongkar untuk shakernya ya Setelah saya bongkar itu ternyata shakernya sudah aus Nah kenapa kok shaker bisa kayak gini karena kemungkinan ya telat ganti olinya Jadi kalau oli mesin telat itu guys motornya bisa begini ya resikonya sangat besar kalau untuk ganti oli mesin telat begitu ya berarti yang berasa putih karena shakernya sudah aus Ini berikutnya kalau yang suaranya kasar ini dari sini dari setang shakernya ya jadi batangnya shaker ya di dalam sini Nah nanti kelihatannya harus dibongkar ya untuk melihat seberapa bunyinya untuk kekendoran stang shakernya ini dan juga eh untuk temlarnya temlarnya juga awus nih ini karena olinya naiknya kurang kenceng ya untuk oli mesin naik kurang kenceng atau kehabisan oli karena kelamaan tidak ganti oli nah ini loh paham ya guys Oke dilanjut Oh ya sebelum video ini dilanjutkan silahkan dulu ya klik tombol like komen dan subscribe ya ini motor mau saya turunkan dulu untuk dibongkar untuk melepas tank shakernya ini Oke saya bungkar dulu ya untuk mesinnya Oke guys untuk magnetnya sudah dilepas baut-baut bodi juga sudah dilepas sekarang tinggal untuk menurunkan mesinnya ya hahaha jangan bosen-bosen ya lihat channel agamotor ini saya bikin video ini untuk berbagi pengalaman ya istilahnya saya itu tidak pelit ilmu untuk dibagikan pada orang lain oke yo AS 4 AS AS 合 mesin sudah diturunkan sekarang tinggal untuk melepas nih kampas ganda ini loncengnya dan juga kampas kopleng ya guys reng-rengnya ya dilepas dulu biar enak untuk melepasnya nih tinggal ini kalau membuka ini harus diangkat semuanya kampas kopleng sama ganda atau loncengnya ini harus bareng ya kalau sendiri-sendiri nggak bisa jadi harus juga diangkat bareng begini contohnya sudah terlepas ya dari tempatnya motor ini kata emasnya yang punya itu suaranya besar tapi enggak bisa lari setelah diselikidi ternyata terlalu longgar ini guys untuk kampas kopleng sama eh kampas kopleng untuk kampas ganda sama loncengnya ini terlalu lebar jaraknya ini loh maksudnya nah nah nih jauh banget nih ya ini kampasnya harusnya mepet ya Nah ini loh kampas ganda ini harus mepet sama loncengnya sini ternyata loncengnya Anu Aus sudah Aus nah harusnya mepet ya begini ini jauh banget nih pokoknya besok mau tak bikin masuk gigi satu dikas jengat hahaha gitu guys ini motor terlalu berat untuk larinya ya karena ini kampas gandanya jauh banget sama loncengnya sampai disini paham ya guys lanjut nah ini cara-cara melepas ya bosnya sama kanjengnya terus disini ya wah ini ringnya harusnya baca ya ternyata ringnya ini cuma plastik ini entah apa yang merasukinya haha oke selanjutnya baut nih gigi persneleng bintangnya ini ya dilepas bintang tujuh ini namanya aspersneleng guys aspersneleng sudah terlepas berikutnya ini loh kanceng selah kanceng aslah ini loh guys sering ya buka pakai enggak pakai kunci itu susah ini pakai kunci enggak enak lanjut ini perselengnya ini kalau yang di sini kalter kanan semuanya sudah terlepas sekarang tinggal dibalik ya guys untuk melepas baut-bautnya untuk mesinnya sudah dibalik ya sekarang tinggal tinggal melepas baut-bautnya ini guys selamat menikmati 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 dengan sapi tenaga segi gelenam dan dianggatan aja ini ya digoyang-goyang kalau melepas ini itu digoyang-goyang ya guys biar bos bosnya itu pada kendor nah sudah terlepas ya untuk kalternya nih sekarang tinggal melepas bandulnya ya nah nih ini namanya bandul oke guys untuk motor setar ini ya yang perlu diganti adalah nih setang shaker nya ini loh ini ini namanya setang shaker ya dan yang besar ini 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 namanya bandulnya ini lakernya sekarang kita coba ya untuk suara setang shaker ini coba dengarkan ya suaranya kalau udah kena itu seberapa besar ya gimana guys sudah dengar ya suaranya ya suara setang shaker yang udah kena itu kayak gitu ya suaranya kayak tadi itu ya ini ya jadi ini dipukul sini pakai tangan ini loh begini ya cara ngetesnya oke guys untuk video kali ini ganti stang shaker motor Honda setar dan motor ini sangat kuat sekali guys banyak yang bocor ya untuk perpak-perpaknya untuk besok semuanya ini dicuci biar bersih kalau suka dengan video ini silahkan klik tombol like komen dan subscribe ya dan video ini insyaallah akan saya bikin dua kali ya untuk perakitannya sendiri dan untuk sekarang ini oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati